Halo Sobat Balada Kecal Kembali lagi bersama saya di channel Burung Paling Kece Senusantara Balada Kecal Kembali lagi bersama Mr. Bicara saya Yaitu Mr. Olimpocil Dan kita akan Membahas kembali seputar dunia Lovet dan kali ini Pembahasannya adalah bagaimana Cara menurunkan birahi betina Tapi tanpa dikawinkan Gitu ya Biasanya kan ada yang pemain betina Burungnya cuma single Tidak ada yang mau ngawin Atau dikawini Nah ini bagaimana nanti Cara menurunkan birahinya ketika Kopi atau over birahi Tapi sebelum masuk ke pembahasan Saya sarankan untuk subscribe Balada Kecal dan juga Ulin Bird Lover Nanti linknya akan Saya taruh di deskripsi ya Kemudian Bagaimana video kali ini Simak Sampai jumpa di deskripsi ya Terima kasih Pas betina itu Over birahi itu diturunkan Sulit banget Nah itu Bagaimana cara untuk menurunkannya Kecuali dikawinkan ini loh Yang single Nah menurut mas Linn gimana ini caranya Jadi kalau saya itu Yang efektif untuk menurunkan Birahi Lovet betina itu Satu itu Wajib saya embun Jadi wajib saya embun Kalau Lovet betina Nah Biasanya Kalau Lovet betina itu Mulai pagi sekitar jam 5 Itu udah saya keluarin Nah nanti Kalau memang itu birahinya tinggi Paling saya semprot embun dulu Saya embun dulu Setelah itu Begitu dia kena ada matahari muncul Biasanya saya Semprot Mandi semprot Tidak semprot Sampai basah kuyuh Nah yang penting itu Kalau betina itu Penjemurannya Kalau memang dia birahinya Terlalu tinggi itu Saya Penjemurannya Tidak lama om Paling cukup 15 menit 20 menit Itu udah cukup Selain untuk Yang pertama ini Pengembunan gitu ya Kemudian untuk yang kedua Cara kedua Misalkan Apa Mulai dari pakan om Jadi pakan itu Jangan di aneh-aneh lah Kalau memang burung itu Udah ketahuan Birahinya tinggi Udah cukup Kalau saya pakai milet polos Semak milet putih Milet putih Ya Nah nanti Kalau EF juga Jangan pakai EF Kalau petina Kalau Coba Apa namanya Teman-teman pakai timun Kalau dia mau pakai timun Nanti dikasih timun Cuma biasanya itu Apa namanya Orang-orang itu Mana birahi Mana emosi Itu om yang Membedakannya Yang sulit untuk membedakan Untuk Mas Ulin sendiri nih Bagaimana untuk membedakan Ini birahi Ini emosi gitu Ciri-cirinya itu apa Jadi gini om Proses Prosesnya Kita cerita Dari awal lagi Jadi Awal mula Burung itu Di single itu Tujuannya kan Gacor Satu Kemudian Tujuannya Yang kedua itu Untuk Mengunciin Birahi Kebunyi Jadi kalau memang Burung itu Udah ada karakter Birahi Kebunyi Terus burung itu Disendirikan Udah mau gacor Terus udah mau bunyi Nah nanti Begitu lihat Burung lain Apa namanya Dia Koak-koak Nggak mau bunyi Kalau itu bukan Birahi om Tapi emosi Kalau koak-koak Lihat burung lainnya itu Emosi Bukan kebirahi lagi Untuk Kalau birahi nih om Samahnya apa Kalau birahi Gimana Jadi kalau birahi itu Biasanya Dia Tidur Apa burung itu Sardet Apa burung itu Ngerewe Kalau itu birahi Atau bebek Atau bebek itu birahi Tapi kalau burung itu Ngering-nering Bunyi sambil Ngepak Terus Burung itu Nakal lah Katakan Koak-koak Dan sebagainya Itu emosi om Emosi gitu ya Kalau burungnya itu Bikit-bikit Terus sampai Toang-toang Itu emosi Atau birahi Nah itu beda lagi Ada memang Itu udah karakter burung Begitu Getruci Dang-dang-dang Dan sebagainya Mainan apa Kadang itu udah ada karakter Memang itu karakter Bukan birahi Bukan emosi Jadi memang Ada karakter burung Contoh kayak Weng Kayak apa Kayak burung Factor itu Jadi burung Factor itu Kebanyakan burung Mentil Jadi kalau dia Nggak mentil Dia nggak Nggak keluar Durasi om Kalau bunyi Bunyi Cuma biasanya Kalau mentil dia Durasi 1 menit Kalau nggak mentil Dia paling Durasi Kurang dari 1 menit Kayak gitu om Kalau saya itu Udah beda lagi Bukan Bukan soal Birahi Bukan soal Emosi Jadi itu udah Karakter Jadi untuk Kesimpulannya Untuk menurunkan Birahi Kecuali Dikawinkan Yang pertama Adalah Wajib Embun Pengembunan Yang kedua Itu adalah Dari pakan Pakannya bisa Nelihat putih Atau bisa Dikasih Timun Kemudian Untuk Mandi malam Itu perlu Nggak om Jadi gini om Persepsi orang Di daerah Kita juga kan Wah mandi malam Nanti birahinya Turun Kalau mandi malam Itu nggak ada Sejarahnya Untuk Nurunin birahi Itu Kalau Persepsi saya Loh om Versi om Iya Nggak ada Buat Buat Nurunin Nurunin Apa Birahi Kalau mandi malam Terus burung itu Rajin mandi Itu tujuannya Buat Nurunin Emosi om Jadi Puncaknya Main lobet itu Begitu kita Udah tahu Kenapa Birahi dia bunyi Udah burung itu Sering gacor Itu udah cukup Nah nanti kan Biasanya orang-orang Begitu diuntul Dia lihat burung Dia nggak mau bunyi Katanya tadi Apa Katanya Orang itu pasti Persepsinya Waduh Birahinya naik Birahinya turun Itu udah nggak birahi Itu udah larinya Ke emosi om Iya Makanya Untuk teman-teman Saya sarankan Pahami Mulai dari karakter Itu birahi Itu emosi Itu Yang wajib paham Untuk para pemain-pemain Lobet itu Yaitu om Insya Allah Nanti kalau udah paham Ini birahi bunyi Ini birahi kawin Ini emosi Ini karakter Insya Allah Nanti enak om kita Ngerawatnya juga enak Jadi kalau asal-asalan Ikuti Ini Wah tata dia ini Emosi ini Birahi Ya sulit om Nanti malah Puyeng om Jadi Saya pernah ikut grup itu Kan Lobet-lobel gitu Kan juga Saya disuruh Mandi malam Pakai air Eh Waduh ini Apa nggak Perdinginan gitu Burungnya ya Jadi gini om Untuk burung Single factor Walaupun saya Nggak main Single factor loh Begitu Burung itu Dimandi malam Itu tujuannya Bukan Nurunin Birahi Dia itu Mandi malam itu Buat Nurunin emosi Nanti digantangkan Biar stabil Tujuannya Bulung itu Biar nggak Ngepak sayap Atau nggak ngeringan Kayak gitu om Jadi bukan Birahi lagi Itu emosi om Biasanya itu settingan Kamu berapa Biar-biar Lobung itu tenang Atau gimana Setelah mandi malam Langsung kerodong Atau gimana gitu ya Jadi itu teman-teman Ketika kita dimandikan malam Burungnya itu Bukan menurunkan Birahi Kurang Maksudnya tepatnya itu Menurunkan emosi Berarti kesimpulannya Yang pertama adalah Pengembunan Kemudian pakan Yang kedua itu Mandi malam itu Untuk menurunkan Birahi Eh emosi Emosi maaf Nah seperti itu Mungkin ada lagi Untuk penurunan Birahi betina ini om Kalau penurunan Birahi betina itu Yang penting Kalau pakan itu Jangan di aneh-aneh lah Kalau memang Extra pusing ada Enggak usah om Tujuannya kan Untuk nurun Birahi Jadi enggak pakai Extra pusing Seumpama Kayak pakan juga Kita enggak pakai Pakan kenceng Kayak pakan kenceng juga Kan dia buat Naikin birahi Jadi tetap Alakadarnya Cuma pakai Milet polos Kalau bisa Sambil sampai Kena risik Dikit enggak masalah Sudah cukup Kalau bagi saya Sudah kayak gitu aja Enggak Enggak saya Aneh-aneh Mandi apa itu Enggak saya Oke Jadi itu teman-teman Jika Mencuk itu aja Kita akan Sabung video berikutnya Dengan Kasus berikutnya lagi Jika ada Sebuah pertanyaan Yang perlu Ditanyakan Silahkan komen Di bawah Kemudian Jangan lupa Subscribe Baladikiso Dan juga Pulin Kuber Lovest Kita nanti akan Share video-video Tentang Lovest Dan juga Jangan lupa Jempolnya ke atas Kemudian Share videonya Jika bermanfaat Gitu ya Ke teman-teman Kalian Oke mungkin Itu aja Sampai Sampai ketemu lagi di youtube berikutnya Dadah